Selain adanya intensif untuk guru honor dana bos di seluruh Kabupaten Sintang dalam APBD, Kabupaten Sintang tahun 2019 yang telah disahkan, pemerintah daerah Kabupaten Sintang juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur sekolah yang ada di Kabupaten Sintang. Terkait kondisi sekolah di Kabupaten Sintang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Lindra Azmar, mengatakan bahwa setiap tahunnya kondisi sekolah yang mengalami kerusakan semakin berkurang. Karena setiap tahunnya selalu didorong adanya rehab atau perbaikan. Lindra Azmar menambahkan bahwa saat ini kondisi sekolah yang mengalami kerusakan yaitu kategori rusak berat untuk tingkat SD sebanyak 30 persen, sementara itu untuk tingkat SMP sebanyak 15 persen. Semakin tahun yang menilai kerusakan semakin berkurang, karena memang setiap tahun selalu kita dorong untuk ada rehab. Kerusakan yang untuk SD itu berkisar antara susah berat adalah sekitar 30 persen. Dan untuk SMP sangat sedikit adalah kurang lebih 50 persen. Kemudian saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang juga fokus terhadap sekolah-sekolah yang baru dinegerikan. Lindra Azmar berharap mudah-mudahan perbaikannya dapat dianggarkan melalui APBD Perubahan, tentunya sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Sintang. Tetapi ada PR kami bahwa sekolah-sekolah yang baru dinegerikan kemarin, ada yang atap daun, ada di lingsir itu seperti ketulat di media, bahwa itu adalah sudah menjadi prioritas rencang kita. Perubahan nanti melalui perubahan nanggaran dapat kita. Tapi ini PR, tentu nanti sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Sintang. Dari Kabupaten Sintang, Zain Pontipi memberitakan.